Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nartacah Deso Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan Diberi rezeki yang berlimpah, halal dan barokah Dan semoga dilancarkan, dimudahkan Segala sesuatu yang menjadi urusan ataupun usaha kita guys ya Intro Di video sebelum ini saya update view Tol Probo Wangi di kawasan PLTU Python Karena saya penasaran seperti itu guys ya Apakah kalian sudah menontonnya? Dan bila kalian sudah menonton Maka jangan sungkan-sungkan untuk selalu memberikan like pada video-video saya Share ke semua sosial media yang ada di HP kalian Bila ada kritik dan sarannya langsung tulis di kolom komentar Dan jangan lupa di subscribe Loncengnya dinyalakan Agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Saat channel ini Update seputar pembangunan Jalan Tol Probo Linggo Banyuwangi ini guys Lokasi exit tol Besuki ini Bila kita melihat melalui Google Map Maka exit tol Besuki ini Masuk di desa Buduan ya guys Namun perlu kita ketahui bersama Menurut batas desa Yang baru saja terupdate di tahun 2024 ini Maka exit tol Besuki ini Masuk di desa ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Apakah kalian melihat tumpukan-tumpukan tanah Yang diangkut menggunakan dump truck dari lokasi ini Ditumpuk di lapangan bola ketah Perlu kita ketahui bersama Itu merupakan material tanah yang tidak digunakan Untuk pembangunan jalan tol Probo Linggo Banyuwangi ini guys ya Dalam kurung disposal Itu namanya katanya disposal guys ya Disposal itu sebuah lokasi atau tempat Pembuangan material tanah yang tidak digunakan Dalam pembangunan jalan tol Seperti yang kita lihat di bawah ini Banyak bagian-bagian yang digali ya Nah maka galian-galian itulah Yang diangkut menggunakan mobil dump truck Dan ditumpuk atau dibuang ke lokasi lapangan itu guys Kenapa kok ditumpuk di lapangan bola ketah itu Nah ini menurut saya Mungkin pihak-pihak pengelola lapangan itu Atau desa ya Atau pihak desa Meminta untuk ditaruh di lapangan itu Agar lapangan itu tampak lebih tinggi Dibandingkan dengan lahan di sekitarnya Itu ya guys ya Fungsinya Agar tidak mudah tergenang air Saat musim hujan tiba Mungkin seperti itulah guys ya Kira-kira itu menurut saya guys ya Kalian yang belum melihat video sebelum ini Saya pernah menyampaikan disitu Bahwa Bapak Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono Saat menghadiri acara di Banyuangi Hari Sabtu kemarin guys ya 13 Juli 2024 Beliau menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Banyuangi Kalau nanti Jalan Tol Probo Wangi dan Jalan Dintas Selatan sudah tersambung Pasti Banyuangi akan menjadi tujuan wisata sebelum ke Bali Dan Banyuangi akan memiliki Lompatan destinasi pariwisata yang lebih hebat Itu kata Bapak Menteri Basuki ya Bapak Menteri Basuki juga optimis Insya Allah akan segera menyelesaikan pembangunan Dua infrastruktur Yaitu Jalur Rintas Selatan dan Tol Probo Ligo Banyuangi Saat ini kita sedang terbang mengarah ke arah barat ini ya guys ya Kita akan terbang sampai ke Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Di bawah ini terlihat sudah digelar geoteknya ya Dan bila demikian Kalau sudah digelar geotek Maka lokasi ini sudah siap untuk dilakukan urukan atau penimbunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terlihat di bawah ini sudah dibuatkan jalan pintas ya Nah maka bila nanti jalan utama itu ada pembangunan seperti itu Maka untuk mobil ataupun motor akan dialihkan lewat ke jalan yang baru dibuat barusan itu guys ya Untuk view dan pemandangan di lokasi ini Seperti biasa hamparan persawahan yang luas Tapi disini jauh guys untuk ke pantainya ya Namun lebih ke bukit atau ke gunungan guys ya Untuk view atau pemandangan jalan Tol Probo Ligo Banyuangi di kawasan ini guys Untuk perkembangannya itu sudah dapat kita rasakan ya guys Mengingat video terakhir eksit Tol Besuki ini saya upload atau saya update di channel ini Sudah kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu Maka saat ini saya update kembali Tentunya kita dapat merasakan Kita dapat melihat Sungguh pesatnya perkembangan Pembangunan jalan Tol Probo Ligo Banyuangi Dari desa ketah kecamatan Suboh Sampai ke desa langkap kecamatan Besuki Dubondo, Jawa Timur guys Bila kita melintasi lokasi ini Kita akan melihat lahan yang masih nampak hijau Yang ada di bawah itu guys ya Terlihat di situ masih ada banner yang terpampang Di bannernya itu ada tulisan Tanah ini tidak dijual dan bla 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 Seperti itu guys ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!